oke selamat pagi semuanya jadi disini miss akan lanjutkan topik kita melalui video topiknya ya sistem ekskresi manusia nah untuk sistem ekskresi manusia ini sendiri, dia akan terbagi menjadi 4 organ nah ini dia tadi terdiri dari 4 organ, yang pertama ada organ ginjal ataupun kidneys, kemudian yang kedua ada hati ataupun liver yang ketiga paru-paru ataupun bulmu, kemudian yang keempat adalah kulit ataupun skin nah untuk organ sendiri salah maksudnya adalah yang pertama disini adalah ginjal, ginjal ini kita udah bahas kemarin tuntas ya, untuk bukan untuk tapi kita pelajari itu pada semester 1, termasuk lah dia bagaimana proses pembentukan urin, dan tahapannya ada 3, dan lain-lain sebagainya jadi untuk ginjal disini miss gak jelasin lagi sekarang kita fokusnya itu kepada poin 2 hati, poin 3 paru-paru, dan poin 4 yaitu kulit kita masuk ke poin yang pertama yaitu tentang organ hati nah ini dia gambar hati manusia bisa kalian lihat juga di samping sini ya kan di layarnya jadi anatomi hati yang pertama bisa apa namanya perhatikan gambarnya masing-masing jadi anatomi hati manusia itu kenapa dikatakan sebagai anatomi karena bagian dalam setiap yang dia itu sifatnya di dalam tubuh kita itu kita sebut dia sebagai anatomi kemudian kalau berdasarkan gambar hati ya kan ataupun liver sebenarnya itu hanya sedikit aja kecil yaitu dia yang warnanya itu coklat kemerahan atau coklat tua yang seperti kelihatan di gambar yang ada di layarnya deh itulah lempengan hati ataupun bagian daripada kelenjar hati ini sendiri nah terus kemudian ada beberapa bagian-bagian penting juga contohnya disitu di bawah hati ya kan ada kantung empedu kantung empedunya itu yang warnanya hijau namanya aja kantung empedu berarti dia itu bentuknya seperti kantung lalu kemudian di bawah kantung empedu ada saluran empedu ya saluran empedu berarti untuk menyalurkan isi daripada si empedu tadi kemana ke organ yang ada di bawahnya nah lalu kemudian ini kita putarin biar gampang ya nanti kalian melihat gambarnya juga di bawahnya itu ada usus halus udah usus halus nah di sistem pencernaan kita udah bahas ya kan usus halus itu terbagi dia menjadi tiga bagian ada usus 12 jari ada usus kosong dan ada usus penyelapan lalu kemudian di atas tulisan usus halus ada kata pankreas lalu kemudian lalu kemudian ada vena portal hepatica vena itu ya berarti pembuluh darah vena maksudnya ya terus kemudian ada arteri hepatica dan yang terakhir ada limfa nah itulah dia untuk struktur hati kita sendiri jadi kalau hatinya sendiri sih sebenarnya gak terlalu luas atau gak terlalu besar gambarnya tetapi karena dia satu kesatuan dengan beberapa organ-organ juga atau beberapa bagian-bagian pentingnya dalam tubuh makanya kalau saya ambil itu langsung satu gambar yang lebih kompleks jadi tidak hanya menyatakan tentang hati aja karakteristiknya dulu bagaimana karakteristik daripada hati yang pertama disini ada saya tambahkan hati kita yaitu punya warna warnanya itu adalah warna coklat kemerahan lalu kemudian ukuran hati kita manusia adalah sekitar 1,5-2 kg atau dengan kata lain sebenarnya si ini tergantung dari size masing-masing tubuh manusia karena kan semakin besar orangnya pasti juga nanti karakteristik daripada hatinya dia akan semakin membesar lalu kemudian letak dimana sih hati kita terletak gitu ya itu terletak di rongga perut sebelah kanan atau lebih tepatnya itu adalah di bawah diafragma jadi seperti yang tadi saya katakan kalau misalnya disini ada gambar kecil ya daripada hati eh salah gambar paru-paru nah kira-kira kan gambar paru-paru itu seperti ini udah lalu kemudian ini begini nah sekedar mengingatkan saja ini kan daerah broncus lalu kemudian ini daerah bronchiolus seperti ini lalu yang ini bulatan-bulatannya adalah alveolus nah yang jadi pembahasan kita disini adalah diafragma diafragmanya yang menemis diafragmanya itu adalah yang ini jadi hati kita itu kira-kira dia terletak di daerah sini seperti itu ya anak ya jadi kan bagian sini adalah bagian kanan lalu kemudian bagian sini adalah bagian kiri nah sekarang kita masuk kepada fungsinya bagaimana fungsi-fungsi daripada hati nah jadi disini sudah ada saya tuliskan fungsi hati ataupun liver yang pertama adalah untuk menyimpan gula dalam bentuk glikogen sebenarnya ini sesuai dengan PPT yang sudah miskasih ya kemudian yang kedua adalah untuk mengatur kadar gula darah yang ketiga adalah tempat pembentukan urea dari amonia ini nanti akan kita bahas itu pada proses perombakan perombakan protein nah jadi nanti dari kata protein inilah akan kita temukan ada istilah amonia dan juga ada istilah urea lalu kemudian untuk menawarkan racun atau bahasa lainnya adalah toksin kemudian yang kelima adalah merombak selsel darah merah ataupun eritrosit yang telah usang ataupun yang telah tua usang kan maksudnya adalah dia yang rusak nah terakhir adalah untuk membentuk vitamin A dari provitamin A seperti yang sebelumnya saya jelaskan boleh saya katakan disini untuk vitamin A itu kategorinya aktif untuk provitamin itu kategorinya pasif pasif itu maksudnya karena disini ada kata provitamin provitamin pro ini artinya adalah perlu dirombak atau perlu di apa namanya perlu diubah perlu dibuka atau apalagi istilahnya agar apa agar istilah pro ini hilang dan tinggal kata vitaminnya aja karena kata vitamin ini artinya adalah vitamin yang ini saya pakai kata yang ini ya vitamin A yang ini artinya disini fungsi-fungsi daripada vitamin A itu sudah bisa dipergunakan oleh tubuh kita manusia kan banyak ya fungsi-fungsi daripada vitamin A salah satunya adalah untuk menjaga kesehatan mata oke masuk ke ada jadi di hati ataupun di liver itu ada beberapa proses yang terjadi gitu nah yang pertama itu ada perombakan eritrosit ataupun perombakan sel-sel darah merah kemudian yang kedua adalah perombakan protein nah nanti ternyata di apa namanya di protein ini ada beberapa unsur unsur-unsur yang justru unsurnya ini nanti akan di apa ya saya katakan ya akan dibentuk dan nama bentukannya ini adalah urea oke jadi kita langsung masuk aja kepada prosesnya jadi proses pertama yang kita bahas disini adalah bagian perombakan daripada eritrosit ataupun sel-sel darah merah dengan kategori sel-sel darah merah ini apakah dia sudah tua ataupun sudah usang usang dalam artian disini dia udah rusak gitu ya ada berbagai macam alasan lah yang membuat sel-sel darah merah kita itu bisa mengalami kerusakan nah jadi langsung aja yang pertama itu kita masuk kepada kata eritrositnya sendiri ingat eritrosit ini adalah sel darah merah ya eritrosit adalah sel darah merah dimana di dalam eritrosit ini terdapat sebuah pigment nama pigmentnya adalah hemoglobin jadi hemoglobin ini ada di dalam eritrosit ini nah kemudian ingat hemoglobin adalah pigment dan pigmentnya ini sudah dia akan dia akan dibongkar atau dia akan di break down apalagi ya silahnya ya pokoknya dari senyawa yang besar diubah menjadi senyawa yang lebih kecil nah senyawa lebih kecilnya itu namanya ada tiga yang pertama ada heme lalu kemudian yang kedua ada fe dan yang ketiga ada globin kita masuk ke heme diluan perhatikan panah-panahnya ya jadi disini untuk heme heme itu panah pertama yang di bawah dia itu diubah menjadi menjadi apa nah ternyata disini panahnya itu ya kan ada dua satu diubah menjadi Billy Rubin lalu kemudian kita ikuti panah yang kedua ternyata diubah dia menjadi Billy Ferdin sebenarnya yang di powerpoint dengan yang saya jelaskan ini hampir sama cuma mungkin karena perbedaan istilah-istilah aja jadi mungkin nanti kalian akan bingung tapi gak usah bingung itu sebenarnya sama aja jadi heme itu diubah menjadi Billy Rubin dan juga diubah menjadi Billy Ferdin nah Billy Rubin disini kan ada tanda panah ke bawahnya dioksidasi menjadi Urobilin dioksidasi itu artinya adalah ada penambahan oksigen sudah jadi Billy Rubin ditambah dengan oksigen nama prosesnya dia dioksidasi maka hasilnya dia menjadi Urobilin dan Urobilin ini ternyata fungsinya adalah untuk mewarnai fesis dan juga urin kita sendiri kemudian yang kedua tadi ada Billy Ferdin nah kalau Billy Ferdin ini kita ikuti panahnya ini adalah jatwarna empedu dan jatwarna empedu ini nanti akan disalurkan ke kantung empedu namanya aja jatwarna empedu gitu ya berarti dia harus disalurkan ke empedu kemudian kita masuk ke yang kedua itu adalah FE nah FE kalau heme tadi dia diubah substratnya kalau FE ataupun zat besi dia diambil disimpan di hati sudah disimpan di kelenjar hati lalu kemudian sampai disitu aja jadi prosesnya itu hanya sekedar hemoglobin diubah menjadi FE dan kemudian yang terakhir dia diubah eh salah disimpan di dalam hati lalu kemudian yang ketiga ini ada globin nah dimengenai di globin ya jadi globin ini dimanfaatkan untuk pembentukan hemoglobin yang baru bisa ya dipahami sekali lagi eritrosit eritrosit ini mengandung hemoglobin dan hemoglobin ini diubah menjadi tiga bagian yang pertama heme, FE dan globin globin ini dimanfaatkan untuk membentuk hemoglobin yang baru dengan kata lain ini kayak poin penting dalam pembentukan hemoglobin FE nya disimpan di dalam hati dan kemudian heme nya itu diubah menjadi bilirubin dan biliverdin nah bilirubin nanti jadi urobilin yaitu untuk mewarnai fesis dan urin sementara kalau biliverdin itu adalah jatwarna empedu yang nanti akan disaving di kantong empedu nah kemudian kita masuk kepada proses yang kedua atau proses pembentukan urea sebenarnya ini tadi kalau di panah yang pertama yaitu proses perombakan protein nah jadi ternyata senyawa urea yang terdapat gitu ya yang terdapat atau yang terkandung di dalam di dalam urin kita sudah jadi urea yang terkandung di dalam urin kita itu berasal dari senyawa protein yang sudah dirombak jadi prosesnya bagaimana mis prosesnya yang pertama itu ada NH3 ditambah dengan ornitin lalu kemudian nanti dia menjadi citrulin kemudian NH3 ditambah dengan citrulin citrulinnya pastinya dari sini dia berubah menjadi arginin nah arginin ditambah dengan arginase arginase ini adalah sebuah enzim dari mana mis tahu kalau ini adalah enzim setiap yang ada akhiran-akhiran ase-asenya seperti ini ini menunjukkan kalau dia adalah enzim tetapi enzimnya itu berasal dari kata itu sendiri ini kan tadi arginin sebenarnya jadi arginase nah arginin ditambah dengan arginase dia berubah lagi menjadi ornitin ditambah dengan urea mis gak ngerti karena istilahnya kayak belum pernah kita pelajari gitu nah so ornitin citrulin arginin ketiga-tiganya ini tiga loh ya sekali lagi ornitin citrulin dan arginin ini adalah senyawa-senyawa yang berasal dari asam amino yang namanya asam amino itu nanti ujung-ujungnya akan membentuk yang namanya itu protein nah jadi itu kayak seperti ini protein ini dia substansi sebesarnya sementara asam amino itu yang kecil-kecilnya jadi ibarat kata kalau misalnya ada gambar balok nah balok ini adalah protein ya kan lalu proteinnya ini dipecah berarti ada berapa ruang ada 4 kan 1 2 3 4 jadi kita sebut lah dia sebagai 4 asam amino nah ini hanya contoh aja yang dalam artian yang namanya protein itu adalah substansi yang besar dan asam amino adalah substansi yang kecil tadi petakan besarnya ini kita sebut sebagai protein dan petakan-petakan kecilnya yang jumlahnya ada 4 itu adalah asam amino kemudian kita lanjutkan sekarang kita masuk kepada paru-paru ataupun pulmo oke sekarang kita masuk kepada organ selanjutnya yaitu tentang paru-paru ataupun pulmo jadi karakteristik paru-paru itu yang pertama disini kita bahas jumlahnya ya namanya paru-paru ya kan paru-paru itu jumlahnya dia ada sepasang ataupun dua sebelah kanan dan juga sebelah kiri dimana letak daripada paru-paru pastinya sih di rongga dada kemudian yang ketiga paru-paru kanan itu dia lebih besar daripada paru-paru kiri secara struktur gitu atau secara apalagi ya secara size-nya kenapa bisa seperti itu karena paru-paru kanan itu terdiri dari tiga segmen dan paru-paru kiri itu terdiri dari dua segmen nanti ketika misjelaskan menggunakan gambar akan lebih kelihatan dengan jelas lalu kemudian deskripsi paru-paru dengan kata lain paru-paru itu berfungsi sebagai alat respirasi dan juga berfungsi sebagai alat ekskresi fungsi paru-paru sebagai respirasi adalah untuk mengambil oksigen just it sebenarnya lalu kemudian untuk ekskresi sendiri yaitu mengeluarkan karbon dioksida dan ditambah dengan uap air atau rumus kimianya adalah H2O dari mana? dari dalam paru-paru ke luar tubuh kemudian yang kedua jika tidak dikeluarkan maksudnya itu adalah ini CO2 dan juga uap air maka jajat tersebut nanti akan menjadi racun di dalam tubuh kita itulah alasannya kenapa paru-paru ini bisa masuk dia ke dalam sistem ekskresi ekskresi struktur daripada paru-paru pulmo juga bisa kita sebut jadi yang pertama itu dari struktur hati struktur paru-paru yaitu kita mulai dari larin dulu udah jadi gak langsung ke paru-parunya tapi kita mulai dia dari struktur agak ke atasnya dulu yaitu larin nah di atas larin itu ada organ namanya trachea trachea itu yang disini ini sih sebenarnya atau lebih jelasnya lagi tuh kalian kayak kalian tarik nafas bukan tariknya apa sih tuh kayak gitu kira-kira pada saat kita buat seperti itu atau kayak mau buat bolongan disini atau kalau misalnya kamu penggang ini sekarang lehernya yang ini tuh kan kayak masuk ya ini adalah batas trachea kita sendiri itu dia bagian trachea lalu kemudian intinya adalah trachea itu lurus misalnya dia lurus seperti ini dia lurus lurus nah terus kemudian nanti dari lurusannya kan dia bercabang dua bercabang dua seperti ini di dada cabang duanya itu disebutlah dia sebagai broncus dah jadi broncus ini nanti bercabang lagi cabang-cabang-cabang-cabang percabangannya disebut dia sebagai bronchiolus dah lalu kemudian broncus itu setiap kali percabangan nanti akan memegang atau terdapat yang namanya itu bulatan-bulatan dan bulatan-bulatan itu kita kenal dia sebagai alveolus nanti secara detail tentang paru-paru ini akan misjelaskan pada respirasi jadi supaya enggak dua kali menjelaskan tentang anatominya jadi sekarang kamu kayak mengenali aja dari paling atas itu namanya lari trachea broncus bronchiolus dan bulatan-bulatan itu adalah alveolus lalu kemudian ada juga pleura pleura itu adalah selaput yang melindungi paru-paru kita lanjutkan kemudian disini ada kulit ataupun skin ya fungsi kulit itu adalah untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya dari kerusakan-kerusakan fisik sih terutama ya kerusakan-kerusakan fisik itu apa-apa aja contoh misalnya karena gesekan karena penyinaran karena kuman-kuman dan juga karena jat-jat kimiawi itu dia udah karena gesekan karena penyinaran karena kuman-kuman atau karena partikel-partikel dan juga karena jat-jat kimiawi disamping ini ada saya tulis ada kata tekanan ada panas ada dingin ada cubitan dan lain-lain ini adalah contoh sebuah rasa ataupun kayak ya apalah yang bisa kita rasakan yang menimpa kulit kita seperti itu jadi contohnya ada tekanan ada panas ada dingin terus kemudian ada cubitan dan lain-lain kemudian fungsi kulit yang kedua adalah untuk mengurangi kehilangan air yang ketiga untuk mengatur suhu tubuh yang keempat untuk menerima rangsang dari luar karena kulit itu masuk dalam kategori organ sensori dan yang terakhir yang kelima adalah sebagai alat ekskresi kenapa bisa seperti itu karena terdapat kelenjar keringat nah dengan adanya gambar kulit nanti baru bisa kita lebih memahami lagi apa namanya bagaimana struktur daripada kulit ini sendiri nah kemudian struktur daripada organ ekskresi yang terakhir yang terakhir ada kulit jadi kulit kita itu terbagi menjadi tiga lapisan yang pertama tuh atau yang paling tinggi itu adalah epidermis lapisan paling luar lapisan di tengah adalah dermis dan lapisan paling bawah adalah lapisan subkutan epidermis itu berarti yang paling atas paling atas kalau misalnya kayak kulit kita ini ya ini inilah dermis tapi kalau bagi tumbuhan apa namanya salah saya dermis epidermis udah gak usah-nggak usah ketumbuhan termasuk mis adalah yang paling luar ini itu adalah jaringan epidermis yang bisa kita sentuh terus kemudian di bawahnya berarti kan di dalamnya ini seandainya ini bisa ditarik ya kan maka akan kelihatan nanti bagian dalamnya itu adalah dermis jadi di dermis ini bisa kalian lihat apa namanya bagian-bagiannya itu kayak ada warna merah berakar-akar ada warna biru berakar-akar ya kan warna kuning juga dan juga ada beberapa pembagian-pembagian atau part-part yang lainnya jadi isi daripada epidermis ini apa-apa aja mis ada kelencer minyak seperti yang tadi udah kita bahas juga pada fungsi-fungsi daripada kulit terus kemudian ada serabut-serabut serabut juga selain kelencer minyak nanti ada yang namanya itu batang-batang rambut dan selain minyak ada sih satu lagi kelencer keringat jadi ada kelencer minyak ada kelencer keringat juga di epidermis ini sendiri dan yang terakhir adalah lapisan sukutan untuk sukutan ini sendiri dia berisi pembulu-pembulu darah kayak yang paling dalam daripada apa namanya daripada jaringan kulit kita sendiri dan dia itu berisi pembulu darah inilah saya kasih contoh pasti kalian pernah secara tidak sengaja ya kan tangan lah dulu kita katakan boleh yang ini atau bagian yang ini sama aja terluka secara tidak sengaja maksud saya itu kegores nah pada saat tergores ya kan oleh sesuatu benda tajam ada kalanya goresan itu mengeluarkan darah tapi ada kalanya tidak mengeluarkan darah ya kan dan kalau yang mengeluarkan darah itu artinya lapisan subkutannya itu terlukai tapi kalau luka yang tidak mengeluarkan darah itu karena lapisan subkutannya itu tidak terlukai jadi sekarang udah terjawab ya kenapa ada luka yang tidak mengeluarkan darah ada yang sampai mengeluarkan darah nah itulah dia untuk anatomi-anatominya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati